Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih memberkati kami Berkatilah kami ya Tuhan karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat memakainya di dalam kehidupan kami Hanya ini doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bahan Alkitab kita Yeremia 1 ayat 5-8 Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim kibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjenadi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Dia dipilih Tuhan menjadi nabi Yeremia ditugaskan Tuhan untuk memperingati bangsa Israel supaya bertobat Kalau bangsa Israel tidak bertobat, maka bangsa Israel akan dibuang Tuhan ke tanah pembuangan Ayat 5 menjelaskan bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini Tuhan telah lebih dulu mengenal kita Sebelum aku lahir ke dunia ini, sebelum kamu lahir ke dunia ini Sebelum kita semua lahir ke dunia ini, Tuhan sudah lebih dulu mengenal kita Maka kita harus yakin bahwa kita inilah Tuhan Kita semua adalah anak Tuhan Kembali ke Jeremia, Jeremia hanyalah seorang manusia biasa Seorang manusia yang biasa yang belum sanggup menjalankan apa yang disuruh Tuhan kepadanya Belum sanggup menjalankan semua perintah Tuhan Sama seperti kita, sama seperti kita anak-anak KAKR Kita semua masih muda, maka kita belum sanggup Belum sanggup menjalankan apa yang disuruh Tuhan kepada kita Bahkan kita belum sanggup Kita belum sanggup menjalankan apa yang disuruh orang tua kita kepada kita Misalnya kita masih sering berbohong Kita masih sering malas Gereja pun kadang kita malas Baca kitab tidak mau PA pun main-main Maka kita belum sanggup menjalankan apa yang disuruh Tuhan Yang paling penting kita lebih sering berbohong Tuhan tidak suka anak-anak yang sering berbohong Maka tolong kita jangan lagi berbohong Karena Tuhan tidak suka Tetapi di hal 8 menjelaskan Tuhan memberikan kekuatan kepada Jeremia Tuhan menyemangati Jeremia Supaya dia tidak takut Supaya dia berani Supaya dia selalu berserah kepada Tuhan Supaya dia tidak takut Memimpin bangsa Israel supaya bertobat Karena dia ingin bangsa Israel tidak dibuang Tuhan Maka kita harus seperti Jeremia Kita harus berani Jangan takut Kebanyakan anak-anak KAKR Masih sering marah-marah Cengeng Bahkan yang paling sering itu malas Misalnya jika disuruh orang tua masih malas Tolong ambilkan ini nakku Nantilah Mak Belum siap aku main HP Aku siapkan dulu gameku ini Tamu kali ini Itu yang sering kita lakukan Kita lebih sibuk dengan handphone kita Apa sih yang bisa diberikan handphone kita kepada kita Apakah handphone kita bisa menjanjikan keselamatan Tentu tidak Hanya Tuhan Hanya Tuhan kunci keselamatan bagi kita Jadi kita harus percaya Kita harus sering-sering berdoa Harus selalu berserah kepada Tuhan Jangan lupakan Tuhan Karena Tuhan tidak pernah berlupakan kita Tuhan sangat sayang kepada kita Kita terlalu sibuk dengan handphone kita Misalnya kita terlalu sering bermain FB Bermain TikTok Kita lebih hafal dengan semua gerakan TikTok Daripada dengan semua lagu-lagu rohani Kita bahkan tidak tahu apa istilah kitab Kadang kita sering membukanya dalam gereja Tapi kita tidak menghafalnya Kita lebih sering menghafal gerakan TikTok Gerakan itu tidak akan bisa menyelamatkan kita Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita Hanya Tuhan yang bisa menjanjikan keselamatan Bagi semua umat manusia Maka kita harus berserah kepada Tuhan Kita harus percaya Kita harus rajin berdoa Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita Jadi kita jangan takut Kita harus sering memberitakan firman-firman Tuhan Memberitakan semua injil Tuhan kepada semua orang-orang Kita harus bisa mengubah orang menjadi lebih baik Kita harus bisa menjadi garam dan terang Kita harus bisa menjadi manfaat bagi keluarga kita Kita harus bisa menjadi manfaat bagi gereja kita Bagi desa kita Bagi negara kita Kita harus bisa Kita harus bangga menjadi anak Tuhan Kita harus bangga karena kita ini anak Tuhan Jangan malas Jangan takut Harus berani Percaya Tuhan ada bagi kita Percaya Tuhan ada di langkah kita Kita harus rajin berdoa Kita harus meniru Jeremia Jeremia selalu diberkati Tuhan Karena Jeremia mau melakukan apa yang disuruh Tuhan Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan Haruslah selalu menjalankan apa yang disuruh Tuhan Jangan malas Jangan takut Harus percaya Karena kita ini anak Tuhan Kita semua adalah anak-anak yang bangga Tuhan Aku bangga menjadi anak Tuhan Jadi kamu pun harus bangga Kamu harus bangga menjadi anak Tuhan Jeremia dilahirkan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel Menjadi berkat bagi bangsa Israel Meniarkan bangsa Israel Supaya bertobat Jeremia sangat sayang kepada bangsanya Dan selalu menuruti apa yang dipintahkan Tuhan Maka kita pun harus seperti Jeremia Kita harus lahir menjadi manfaat bagi keluarga kita Kita lahir untuk manfaat bagi keluarga kita Bermanfaat bagi desa kita Bermanfaat bagi gereja kita Dan bermanfaat bagi negara kita Tema kita hari ini Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Maka kita semua harus bisa menjadi berkat Kita harus membuat orang-orang senang Terutama kita harus membuat hati Tuhan senang Kita harus selalu memuliakan nama Tuhan Dan menyenangkan hati Tuhan Demikianlah firman Tuhan Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua Dan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi Shalom Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang di surga Terima kasih Tuhan Kami sudah mendapatkan pelajaran baru dari firman Tuhan Bantulah kami ya Tuhan Supaya kami bisa menjadi anak yang baik Bisa menjadi anak yang membanggakan hati Tuhan Berkatilah kami ya Tuhan Berkatilah kami dimanapun kami berada Kami percaya Tuhan ada bagi kami Kami percaya Tuhan selalu ada di setiap langkah kami Hanya ini doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin